Ya, pemirsa pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran SE untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah mendengar atas tegri dan swasta. Hal tersebut meminimalisir dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jambi dan Sumatera Selatan. Kualitas udara di Jambi berdasarkan pemantauan dari Stasiun Air Quality Monitoring System atau AKMS, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sejak sepekan terakhir menunjukkan kualitas udara dengan kategori tidak sehat, sehingga sekolah diliburkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan untuk sekolah mendengar atas, mulai SMA, SMK, dan SLB, diliburkan tiga hari mulai 2 hingga 4 Oktober berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sudirman juga menyebut asap karhutlah juga berasal dari Sumatera Selatan yang terbawa angin ke arah wilayah Jambi. Pantauan di lapangan, semua sekolah di kota Jambi memang terlihat tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Intinya, dia beraktivitas di rumah lah ya. Belajar sendiri, silahkan di rumah, mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu. Kita lihat tiga hari dulu, karena aktivitas sebelumnya sudah kita coba. Ketika beraktivitas di luar, harus menggunakan masker, kita sudah coba. Tapi ternyata kondisi laporan dari LH menunjukkan bahwa udaranya, cuacanya masuk kategori tidak sehat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan tadi sudah melapor ke saya, akan mau meliburkan anak-anak untuk belajar di rumah, mulai Senin sampai dengan Rabu, untuk SLB, SMK, dan SMA. Untuk sekolah asrama, Sudirman mengatakan pihak sekolah diimpel untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, dan wajib memakai masker jika harus keluar ruangan. Begitu juga dengan masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selamat menikmati.